Setelah batal diperiksa pada pekan lalu Komisi Pemerintahan Korupsi, hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Jero Wacik. Jero akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus swap terkait aktivitas sektor hulumigas di SKK Migas untuk tersangka Rudi Rupiandini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Dina Karina. Dina, setelah mangkir di pemeriksaan pertama, apakah Jero Wacik akhirnya memenuhi panggilan KPK hari ini? Ya, awis orang nomor satu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya datang ke gedung KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus swap di SKK Migas yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rupiandini. Jero datang pada pukul 10 pagi tadi dan menyatakan akan memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dan ia berjanji juga akan memberikan keterangan yang lebih banyak lagi nanti setelah menjalani pemeriksaan. Dan ini memang adalah panggilan kedua bagi Jero Wacik setelah pada hari Selasa pekan lalu Jero tidak bisa datang ke panggilan KPK dengan alasan sedang tugas keluar kota. Dan hari ini selain memanggil Jero Wacik, KPK juga memanggil sekjen ESDM yaitu Waryono Karno yang mengaku juga akan diperiksa untuk tersangka Rudi Rupiandini. Dan memang KPK saat ini tengah merampungkan berkas pemeriksaan dari Rudi Rupiandini karena pada tanggal 10 Desember nanti berkas penyidikan Rudi Rupiandini ini sudah harus masuk ke tahap penuntutan untuk kemudian selanjutnya masuk ke tahap persidangan dan persidangan itulah nanti akan terbuka sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus suap SKK Migas ini. Dan Ketua KPK Abraham Samad memang sudah menyatakan komitmen KPK untuk menuntaskan masalah di sektor hulu Migas ini karena Migas adalah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas KPK untuk dibasmi korupsinya dan bukan tidak mungkin siapa saja yang terlibat menurut Abraham Samad selama sudah menemukan dua alat bukti, KPK tidak akan ragu-ragu untuk menjadikannya tersangka dalam kasus ini, Awis. Ina, kira-kira keterangan apa yang ingin diperoleh KPK dari Ciro Wacik? Ya, keterangan yang ingin diperoleh oleh KPK dari Menteri SDM Ciro Wacik seperti yang dikatakan oleh Abraham Samad pekan lalu adalah seputar uang 200 ribu USD yang ditemukan di ruang kerja Sekjen SDM Wariono Karno. Sesaat setelah KPK menemukan uang itu, Ciro Wacik sempat membuat pernyataan bahwa uang itu adalah uang operasional milik Kementerian SDM. Namun kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah memang uang operasional di Kementerian SDM ini selalu dalam bentuk USD dan mengapa ditaruh uang sebanyak itu di dalam sebuah ruangan kerja tidak ditaruh di dalam rekening. Dan hari ini juga KPK juga memeriksa Sekjen SDM Wariono Karno terkait dengan hal itu uang 200 ribu USD itu karena KPK menduga uang 200 ribu USD ini juga merupakan bagian dari uang suap dari PT Kernel Oil Indonesia karena mereka memiliki nomor seri yang sama uang di ruangan Sekjen SDM ini dengan uang yang disita KPK dari rumah Rudy Rubian Dini saat KPK menangkap tangan Rudy Rubian Dini bersama dengan komisaris PT Kernel Oil Indonesia. Ya maksud kami pelatih golf pribadinya yaitu Devi Ardi Awis. Terima kasih Dina atas laporan Anda. Dina Karina melaporkan dari gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.